Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam bagi kalian semua, kembali lagi dengan saya Arata. Kali ini saya akan mengulas sebuah ponsel keluaran Korea Selatan, yakni Samsung Galaxy J7 Pro. Seri J7 sebenarnya sudah banyak di pasaran, mulai dari 2015, 2016, J7 Prime, dan juga J7 Max. Kemudian sekitar akhir Juli kemarin, akhirnya Samsung resmi menjual ponsel terbaru dari seri J7 dengan tambahan akhiran Pro. Ponsel satu ini membawa desain yang sedikit berbeda di bagian antena belakangnya. Bodinya metal jenis made yang saya rasa sangat enak untuk digenggam. Saya sarankan memilih warna hitam agar padu dengan layar hitamnya, yang jika Anda memilih warna lain maka akan terlihat border hitam tipis di sisi layarnya. Ponsel ini memiliki speaker yang sedikit unik karena diletakkan di bagian samping ponsel. Memang aneh, namun lebih baik dibanding diletakkan di bagian belakang. Untuk kualitas suara pun renyah dan cukup lantang. Kalau dilihat dari depan, kesannya lebih premium dari generasi sebelumnya dan mirip seri A. Layar Full HD 5.5 inch 2.5D glass dengan teknologi Super AMOLED siri khas Samsung membuat layar lebih kaya warna sungguh memanjakan mata. Untuk menonton film tentu tak perlu khawatir dengan kualitasnya. Nah, bagi kalian yang ingin membaca sebuah artikel dan ingin agar mata tak cepat lelah, Samsung menyematkan trading mode atau blue light filter yang dapat diakses di notifikasi bar. Kali ini, J7 Pro juga sudah dilengkapi dengan fitur Always On yang memungkinkan kita untuk melihat notifikasi tanpa harus membuka ponsel terlebih dahulu. Anda juga leluasa untuk mengastemisasinya. Tak lupa, Samsung juga sudah menyematkan perlindungan Gorilla Glass 4. Oh iya, jika selama dalam video ini ada beberapa scene layar J7 Pro terlihat flickering, saya mohon maaf karena itu bukan dari HP-nya yang rusak namun memang begitulah tipikal Super AMOLED saat direkam. Tampilan luarnya sudah keren, maka tampilan dalam pun tak kalah kerennya. Ponsel ini sudah menjalankan Android 7 yakni Nougat. User interface Samsung dengan pilihan berbagai tema pun sangat nyaman digunakan. Saat swipe ke kanan di homescreen, maka Anda akan disuguhkan reading news bernama briefing. Fitur multi-window pun tak luput di sini, sangat membantu untuk Anda yang nggak ingin ribet bolak-balik tutup aplikasi. Nah, kalau untuk multitasking gimana nih? Kebetulan ponsel ini diberkali dengan RAM sebesar 3GB. Untuk buka tutup aplikasi atau multitasking akan lancar. Dan saat pengalaman saya sih, sehari-hari tak menemukan lag. Namun ya, kalau kebanyakan yang dibuka, maka secara otomatis akan menutup aplikasi yang pernah sebelumnya. Kinerja yang bisa dibilang baik ini didapat juga dari prosesor buatan Samsung sendiri yakni 7870 Octator 1,6 GHz. Tersedia pula GPU Mali T830 MP2 yang membuat performa gaming. Samsung Galaxy J7 Pro semakin powerful dan juga bisa diandalkan. Saat dites melalui AnTuTu Benchmark, skor yang didapatkan adalah 45 ribuan. Skor tersebut saya bisa katakan standar, dan bahkan saya menghadapkan skor yang lebih. Namun, skor hanyalah angka, user experience atau pengalaman pemakaian sesungguhnya ialah yang penting. Saat saya coba bermain game seperti Mobile Legends, Asphalt 8, dan game sekelas lainnya, ponsel ini mampu melibasnya dengan baik. Nah, yang menjadi keunggulan di sini saat saya mencoba bermain game cukup lama, panas yang dihasilkan terbilang rendah. Tak mengganggu. Dengan aplikasi CPU-Z, hanya tertarilis 36 GHz. Tidak pernah saya merasakan lebih panas atau panas yang berlebih dari ponsel ini. Dari segi performa, sudah mantap. Lalu bagaimana dengan hasil jepretannya? Kamera belakang beresolusi 3MP dengan bukaan f1.7 terbilang cukup lebar bukan? Sehingga tentu bisa diandalkan saat minim cahaya. Tampilan kameranya simpel dan juga terdapat mode Pro. Walaupun dalam mode Pro tak banyak yang bisa dieksplore. Hasil gambarnya pun bagus, detailnya dapat. Untuk mendapatkan resolusi 13MP, Anda dipaksa untuk menggunakan rasio 4 banding 3. Jika ingin menggunakan 6x banding 9, maka resolusi akan menurun ke 9.6MP. Kemudian untuk hasil video, ponsel ini dapat merekam hingga Full HD. Untuk kamera depannya juga menggunakan resolusi yang sama, yakni 13MP. Namun bukaannya sedikit lebih sempit dengan f1.9. Kamera depannya dibekali juga LED Flash agar bisa memotret di cahaya yang kurang. Jika Anda bertanya soal fitur kecantikan, tentu tak luput dari ponsel satu ini. Masalah konduktivitas dan sensor ponsel ini sangat lengkap. Dari fingerprint sensor di tombol home dengan respon yang sedap dan mengudahkan kita, akselometer, gyro, proximity, dan kompas. Galaxy J7 Pro ini juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Bagi kalian yang ingin transfer dan mobile payment, tentu lebih mudah. Nah, untuk jaringan, ponsel ini sudah memiliki konduktivitas 4G LTE yang slotnya bukan berjenis hybrid. Sehingga Anda bisa menggunakan 2 SIM secara langsung bersamaan dengan menggunakan SD card hingga 256GB. Sayangnya, untuk konduktivitas portnya, dia masih menggunakan microUSB biasa. Dari spesifikasi di atas, ponsel ini ditopang dengan baterai sebesar 3600 mAh berjenis Li-ion. Apakah bisa menemani Anda seharian? Jawabannya, ya. Ponsel ini menggunakan prosesor yang mesti dikatakan cukup hemat daya. Bisa menemani Anda seharian dengan screen on time hingga 8 jam untuk pemakaian standar sehari-hari dengan SIM 1 aktif di 4G. Dan sekitar 5 jam saat digunakan untuk beberapa kali bermain game. Bagaimana menurut kalian? Dengan harga pasaran sekitar 3,9 juta atau 4 juta ini, apakah Samsung masih dikatakan overpriced untuk linip ponsel kelas menengahnya? Silahkan memberikan komentar Anda di bawah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau informasi yang saya berikan, saya arata. Sekian.